Guys ini kasus yang lagi viral di Taiwan seorang PMI ya ini beritanya semua media Taiwan semua TV Taiwan sedang memberitakan kasus penganiayaan yang dialami oleh Mbak PMI Indonesia di Taiwan terhadap pasiennya kita bahas disini Nah halo teman-teman kasus yang lagi viral di Taiwan kita akan bahas disini apa sih penyebabnya dan bagaimana kita akan terlisik dalam video ini Nah perlu teman-teman ketahui kasus yang terjadi beberapa hari ini yang mungkin teman-teman juga sudah melihat di TV berseliwaran dimana semuanya membahas Mbak PMI Mbak PMI tersebut adalah bekerja di kawasan Miaoli, Taiwan Mbak PMI ini berusia 30 tahun dan dia baru bekerja di Taiwan itu 4 bulan Jadi menurut informasi yang disini seperti itu kemudian dia menjaga seorang langsia atau seorang ama yang sudah berusia 94 tahun Menjaga ama itu memang kadang-kadang rewel dan apakah sebabnya? Nah kita bahas dulu beritanya yang ada di Taiwan ya Nah dari hal itu yang menurut berita dan menurut video-video yang ada di CCTV si ama ini meminta tolong ya Meminta tolong kepada anak-anaknya terus kemudian anaknya tahu kemudian dia ditemukan dalam kondisi banyak memar di dalam tubuhnya Menurut pengakuan si ama ini dia dicubitin dia dikinikin oleh Mbak PMI tersebut Nah menurut berita yang beredar di Taiwan ini ya Jadi Mbaknya ini Mbak PMI asal Indonesia yang bekerja di Miaoli, Taiwan ini Dia baru datang awal-awal itu adalah seorang yang pendiam Dia orangnya introvert tertutup gitu ya Karena ya mungkin bahasa juga belum begitu ya Jadi seperti itu dan tiba-tiba saja di berita ini tuh dia berubah Emosinya tidak terkontrol kemudian ngomongnya di telepon itu keras Teleponan lah sama siapa saya juga gak tahu teleponan itu ngomongnya semakin keras Kemudian kadang-kadang juga membantah ketika di perintah ini dan itu Nah ini masalahnya apa dan dimana itu yang harus Nah pada tanggal 14 Oktober kemarin tiba-tiba si ama ini meminta bantuan kepada orang di sana Kemudian melaparlah ke polisi Ama itu ya panggu-panggu selamatkan saya gitu dan sebagainya Ini sih Mbak ini mencubit saya begitu dia bilangnya Kemudian dilaporkanlah kasus ini ke kepolisian Nah setelah masuk ke polisi Mbaknya yang jaga ma ini kemudian dikembalikanlah ke shelter agency Ke tempat dia satu atap itu tempat menampung para PMI itu untuk penyelidikan kasus selanjutnya Nah dari berita ini turun ini kan masih dalam penyelidikan Memang kita disini coba kita bahas-bahas ya Karena di netizen itu ada dua golongan Yaitu yang pertama itu yang menyalahkan Mbak PMI-nya Dan yang kedua itu adalah yang pemila Mbak PMI-nya Ya sampai saat ini karena masih kasusnya penyelidikan Dan kita semuanya hanya bisa menduga-duga saja Tapi dari berita yang saya baca atau yang saya pahami ini Kemungkinan Mbak PMI ini ada masalah ya Jadi dia emosinya nggak stabil itu mungkin karena ada masalah Apalagi disini ada indikasi bahwasannya Kalau dulu dia teleponnya pelan-pelan sekarang dia teleponnya keras-keras Itu menurut CCTV yang ada disini Nah dari sini kita sudah bisa melihat bahwasannya Mbaknya ini sebenarnya ada masalah Masalahnya apa Mbaknya yang saat ini tahu Dan kalau kita tilih dari berbagai kasus yang ada ya Jadi Mbak PMI yang datang ke sana awalnya itu pendiam Awalnya itu kerjanya bagus Kemudian dia ada perubahan Itu ada beberapa masalah Pertama ya masalah dengan pekerjaan Biasanya dengan pekerjaannya tidak cocok dengan hatinya Kemudian mungkin sifat majikannya seperti apa gitu Yang tidak membuatnya nyaman Akhirnya dia berubah itu pertama Kedua dia ada masalah dengan pribadinya sendiri Entah itu masalah cinta Entah itu masalah keluarga Itu biasanya akan membuat Kejiwaannya terganggu Kemudian dia akan menjadi agak temperament dan agak emosian Itu biasa yang terjadi Dan ini biasanya Yang terjadi itu banyak Dari berbagai masalah yang ada itu Ada yang karena Ya tekanan dari keluarga Ada yang karena tekanan dari kekasih Ada yang karena Ya berbagai macam hal yang bisa terjadi ya Tapi apapun itu Kita tidak membenarkan apa yang dilakukan mbaknya Walaupun kita masih penyelidikan ya Jadi semoga saja mbaknya juga tidak terkena Cerat hukum yang terlalu Karena ya kalau kita lihat dari CCTV Memang terlihatnya seperti itu Tapi kalau sebenarnya seperti apa Itu kan harus dengan visum Harus dengan lain sebagainya Dan semoga saja Ya semoga saja mbaknya juga tidak bersalah Dan semoga saja ini hanya salah pengertian saja Dan teman-teman Ya kita kasih support lah kepada mbaknya yang sabar Ya kita Kalau mbaknya memang benar Dan mbaknya memang di posisi yang tidak salah Ya semoga mbaknya Baik-baik saja dan tidak mendapatkan hukuman gitu ya Tapi kalau mbaknya salah ya semoga Ini menjadi pelajaran buat yang lain Bahwasannya di tempat umum Atau di tempat yang ada CCTV-nya Itu kita harus lebih hati-hati lagi Biar kejadian-kejadian seperti ini Tidak disorat oleh pemerintah Ataupun oleh pabrik awam yang ada di Taiwan ya Dan ini menjadi pukulan bagi kita Bagaimana negara nanti akan hadir Dalam perlindungan mbak PMI ini Kita tunggu jangan sampai negara tidak hadir lagi ya Terima kasih telah menonton